Berikut ini adalah 3 langkah praktis yang dapat dilakukan untuk mengecek dan memastikan bahwa dana bantuan PIP sudah masuk ke rekening dan siap untuk dicairkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Youtube Mopi Insight. Pada video kali ini, saya akan membagikan 3 cara mudah untuk mengecek dan memastikan apakah dana PIP sudah masuk ke rekening atau belum. Silahkan Bapak Ibu dan Wali Peserta Didik simak video ini dari awal hingga akhir agar mendapatkan tips dan trik, yaitu 3 cara mudah untuk mengecek dan memastikan dana PIP sudah masuk ke rekening atau belum. Berdasarkan informasi yang beredar, bahwa pada tanggal 27 Maret kemarin, Dinas Pendidikan telah menyampaikan atau mengedarkan surat yaitu terkait dengan pemberitahuan SK Pemberian dan SK Nominasi Dana Bantuan Program Indonesia Pintar. Ada pun, salah satu isi dari surat tersebut menjelaskan bahwa pada proses penarikan dana bantuan PIP, yaitu untuk tahap 1, tahap 4, tahap 7, dan tahap 10 tahun 2023, itu dapat dilakukan mulai tanggal 1 April tahun 2023. Sedangkan untuk SK Nominasi tahap 1 dan tahap 4, proses aktifasi rekeningnya juga dapat dimulai pada tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2023. Berdasarkan informasi yang kita dapat melalui surat edaran ini, tentunya ini menjadi kabar gembira bagi para bapak ibu dan wali peserta didik, tentunya di sini yang memiliki anak yang masih sekolah ya, baik itu pada jenjang SD, SMP, dan juga SMA ataupun SMK. Karena apa? Pada tahun 2023, dana bantuan program Indonesia Pintar ini sudah mulai disalurkan dan bisa dicairkan. Jadi di sini pasti banyak bapak ibu atau wali peserta didik yang bertanya, apakah anak saya dapat bantuan, bagaimana cara mengeceknya, kemudian, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips ya, agar bisa membantu bapak ibu dan wali peserta didik yang masih kebingungan apakah anak saya dapat bantuan atau tidak. Silakan ikuti tips dan trik yang akan saya jelaskan pada video ini. Berikut ini adalah tiga langkah praktis yang dapat dilakukan untuk mengecek dan memastikan bahwa dana bantuan PIP sudah masuk ke rekening dan siap untuk dicairkan. Silakan untuk disimak berikut ini. Jadi pada langkah yang pertama atau tips yang pertama, disini silakan bapak ibu dan wali peserta didik yaitu menyiapkan dua data. Pertama adalah NISN milik siswa. Kemudian yang kedua adalah nomor induk kependudukan atau NIK. Karena pada tips yang pertama ini, kita akan melakukan pengecekan yaitu ke laman website PIP Kemudikbud. Silakan bapak ibu akses atau buka website PIP Kemudikbud dengan alamat pip.kemedikbud.go.id Seperti pada gambar tampilan ini ya, silakan dicari yaitu form cari penerima PIP. Disitu nanti bapak atau ibu atau wali peserta didik diharuskan untuk memasukkan data pertama adalah NISN dan yang kedua adalah NIK. Seperti pada gambar ini, nah setelah NISN dan NIK dimasukkan, jangan lupa untuk mengisikan yaitu gambar penjumplahan yang terdapat pada form cari penerima PIP. Silakan diisikan hasilnya. Kemudian setelah semuanya terisi, diklik atau diketuk yaitu tulisan cek penerima PIP. Oke, pada tips yang pertama ini, bapak ibu dan wali peserta didik itu bisa mengakses website PIP Kemudikbud, bisa menggunakan smartphone atau HP Android, bisa juga menggunakan komputer atau laptop ya. Nah, disini setelah dicek, yaitu data yang tadi telah dimasukkan, maka nanti akan menampilkan hasil pencarian. Seperti yang tertera pada gambar berikut ini, silakan disitu bapak ibu cek hasil dari pencarian data, apakah anak atau siswa disini mendapatkan bantuan PIP. Seperti pada gambar contohnya, disitu tertera yaitu nominasi tahun penyaluran 2021, kemudian ada juga pemberian tahun penyaluran 2022, lalu sebelah kanannya adalah KIP digital. Jika kita perhatikan pada hasil pencarian ini, ternyata belum tampil yaitu bantuan PIP pada tahun 2023. Ini artinya, pemungkinan oleh sistem PIP Kemudikbud, untuk penyaluran bantuan PIP tahun 2023, datanya belum ditampilkan pada website PIP Kemudikbud. Jadi pada saat kita melakukan pencarian data penerima PIP, yaitu untuk tahun 2023, belum ada tampilan atau belum ditampilkan hasilnya. Nah, apabila untuk tips yang pertama ini belum memperoleh informasi yang kita inginkan, maka kita akan lanjutkan pada tips yang kedua. Silakan untuk disimak berikut ini. Untuk tips yang kedua, Bapak Ibu dan Wali Peserta Didik bisa melakukan koordinasi atau bertanya kepada operator sekolah atau kepada guru yang diberi amanah untuk mengelola bantuan PIP di sekolahnya. Silakan untuk bertanya apakah anak Bapak Ibu mendapatkan bantuan PIP atau tidak pada tahun 2023. Maka nanti oleh pihak sekolah akan langsung dicek, yaitu ke laman SIPINTAR atau Sistem Informasi Program Indonesia Pintar. Nah, di situ nanti akan tampil yaitu data siswa yang memperoleh bantuan PIP pada tahun 2023. Akan muncul daftar nama-namanya. Nah, di situ silakan untuk bertanya apakah nama anak Bapak Ibu memperoleh bantuan PIP atau tidak pada tahun 2023. Kemudian bisa juga dengan meminta yaitu file SK nama-nama penerima bantuan PIP pada tahun 2023. Maka nanti oleh pihak sekolah akan di-downloadkan ya. Jadi, pada laman SIPINTAR itu akan tertera tahun penyaluran, tahapnya, kemudian tanggal SK-nya. Ada juga yaitu judul file apakah di situ SK pemberian atau SK nominasi. Itu oleh sekolah bisa di-download. Kemudian bisa diedarkan atau di-informasikan kepada wali murid peserta didik. Ini adalah tips yang kedua. Maka untuk melihat apakah nama anak Bapak atau Ibu mendapatkan bantuan PIP atau tidak. Selanjutnya, untuk tips yang ketiga. Di sini Bapak atau Ibu wali peserta didik bisa mengecek secara langsung ke bank penyalur dengan membawa buku rekening ya. Jadi, apabila jarak dari rumah ke bank penyalur itu terjangkau, Bapak atau Ibu bisa langsung datang ke bank penyalur. Di sini untuk SD dan SMP itu adalah bank BRI ya. Jadi, silakan dibawa buku rekeningnya, kemudian minta untuk di-printkan. Maka nanti, pada laman transaksi di buku rekening itu akan tertera apakah ada dana masuk atau tidak pada tahun 2023, khususnya di sini untuk mengecek bantuan PIP. Nah, demikianlah informasi yaitu berupa tips yang dapat saya sampaikan pada video ini, yaitu cara untuk mengecek dan memastikan apakah dana bantuan PIP itu sudah masuk ke rekening dan siap untuk dicairkan atau belum. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!